BUMDES KERTORO HARJO 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 miliar 200 juta lebih sebuah capaian prestasi yang tentu membanggakan bagi sebuah desa untuk dapat menuju kemandirian desa seutuhnya terbukti BUMDES layak menjadi soko guru perekonomian desa BUMDES merupakan satu penyangga perekonomian desa maka BUMDES harus menjadi satu kekuatan ekonomi desa yang harus kita kerembangkan desa kedepan saya yakin yang namanya DD itu tidak akan abadi kalau sudah DD terputus maka satu-satunya BUMDES sebagai penyangga ekonomi harus mampu menopang desa menjadi desa mandiri keberadaan Bonpring menjadi nolatur modal terbesar BUMDES Kertoro Harjo hingga kiprah BUMDES dapat menyentuh pemberdayaan warga desa beragam bentuk bantuan berasal dari BUMDES ditujukan untuk penguatan SDM desa kebijakan-kebijakan BUMDES yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat diharapkan mampu memberi penguatan pada lapisan masyarakat yang ada nah kemudian untuk membantu para pengrajin-pengrajin termasuk ini salah satu unit usahanya BUMDES yaitu beruta UKM nah UKM ini bisa berupa kerajinan bambu itu pernah kami berikan penyertaan modal kepada kelompok-kelompok bambu itu sebesar waktu itu 66 juta kepada kelompok untuk dibuat satu kegiatan pembuatan kerajinan baik itu tusuk sate maupun anyaman bambu yang telah disepakati sebagai ikon desa Sanankerto juga diupayakan oleh kreativitas warga untuk mengais rejeki keuletan warga desa guna menambah nilai ekonomi pada bilah-bilah bambu juga mendapat perhatian dari BUMDES berupa penyertaan modal harapannya dapat terbuka lebar peluang usaha berbasis ekonomi kreatif dari warga desa setempat ya setelah adanya bonbring yang jelas kerajinan saya lebih karya-karya saya lebih dikenal lebih luas lagi dan tujuan ke depan saya ingin melibatkan untuk pemberdayaan untuk masyarakat luas yang jelas untuk meningkatkan ekonomi produktif bambu yang tergarap ini bukanlah hasil dari penebangan di wilayah konservasi tempat naungan sumber mata air desa memiliki kebijakan untuk melarang penebangan bambu di wilayah bonbring untuk tujuan komersial bambu-bambu didatangkan dari desa tetangga untuk meramaikan lapak-lapak pedagang BUMDES Kota Raharjo sukses menjadi mitra desa untuk mengelola keuangan dari unit-unit usaha yang ada masyarakat pun merasakan manfaat keberadaan BUMDES secara nyata Dari usaha BUMDES yang mengelola salah satu unit usahanya adalah ekowisata Bonbring kami di 2018 ini sudah mendapatkan setoran dari usaha BUMDES melalui PAD 430 juta yang salah satu digunakan adalah untuk pendidikan memberikan biasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah juga memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang tidak tercover di program BPJS dan sebagainya juga kita bisa membantu masyarakat yang merenovasi rumah yang tidak bisa dibantu oleh program RTLH